Dewi Persik resmi batal menjadi salah satu dewan juri di Akademi 6 setelah dirinya tidak menyetujui keputusan Indosiar terkait dengan bergabungnya Lesti Kejora di Ajang Dandut tersebut. Sebagaimana diketahui, Dewi Persik dengan tegas mengatakan dirinya akan keluar dari semua acara Ajang Dandut Indosiar jika Lesti Kejora resmi didapuk menjadi salah satu dewan juri di acara Ajang Kompetisi Pencarian Bakat Penyanyi Dandut di Akademi 6 Indosiar. Hal itu disampaikan langsung oleh pelantum lagu Mimpi Manis tersebut lewat siaran live di media sosial pribadinya yang kemudian diunggah ulang oleh akun TikTok yang bernama Cepop. Dalam video tersebut, Dewi Persik juga menambahkan bahwa dirinya tak sudi jika duduk berdampingan dengan Lesti Kejora sebagai dewan juri di Ajang tersebut. Sontak saja, postingan itu seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak warganet tanah air. Tak sedikit dari mereka menyanyangkan atas sikap Dewi Persik tersebut. Bahkan, beberapa netizen secara belak-belakan meminta mantan istri Saiful Jamil itu untuk segera bertaubat. Namun sayangnya, unggahan video yang diunggah oleh akun Cepop tersebut belum bisa divalidasi kebenarannya. Akan tetapi, harus diakui, semenjak Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar terkait permasalahan yang menimpa rumah tangga Leslar tahun lalu. Hubungan Dewi Persik dengan Lesti Kejora kian renggan tak terkendali. Lewat media sosialnya, Dewi Persik tak segan-segan menyindir Lesti Kejora dengan kalimat yang membuat para penggemar Leslar lovers segera mendengarnya. Tak hanya Lesti Kejora, Dewi Persik juga kerap menyindir Rizky Bilar lewat siaran live ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para netizen. Sebagaimana diketahui, ajan pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Musim ke-6 akan segera dihelat dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh pihak Indosiar lewat pengumuman di akun resmi Instagram mereka. Harsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar juga sempat mengatakan bahwa ajan tersebut akan segera dimulai dan meminta putra-putri Indonesia untuk bersiap mengikuti ajan bergengsi tersebut. Bahkan, sempat beredar kabar, ajan dandut di Akademi 6 akan dimulai pada awal tahun 2024 dengan Dewan Juri Tetap, Soimah Pancawati, King Nasar, Lesti Kejora, Vildan, Denada, Rita Sugiyarto, Heti Kosendang dan Dewi Persik. Namun sayang, pihak Indosiar belum rilis secara resmi tanggal berapa ajan tersebut akan dikelar. Seperti tambahan informasi, seperti yang diketahui, Rizky Bilar terus mewujibkan impiannya satu persatu. Kali ini menjadi pencipta lagu dan produser musik, Bilar dan Lesti diketahui membuat label musik bernama Lesla Records pertengahan tahun ini. Jadi saya bikin label untuk mewadahi talenta muda. Karena ini label saya sendiri, terus kenapa nggak saya yang bikin lagunya sendiri? Kata Rizky Bilar ditemui di kawasan Kemang, Jakarta beberapa saat yang lalu. Menurut Rizky Bilar menjadi pencipta lagu dan produser musik merupakan impiannya sejak kecil. Meski dunia ini baru baginya, namun cita-cita menjadi pencipta lagu sudah ia miliki sejak kecil.